Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kakak Hafizah akan menceritakan kisah tentang Nabi Adam Yuk simak baik-baik ceritanya Tapi di bagian satu Setelah Allah menciptakan planet dan bumi dan alam semesta lainnya Allah pun menciptakan malaikat dan jin Malaikat diciptakan dari cahaya Sedangkan jin terbuat dari api Kemudian Allah pun menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam Nabi Adam diciptakan dari tanah liat Allah memberikan Nabi Adam pengetahuan tentang semua benda Tentang semua benda Lalu memerintahkan Nabi Adam untuk mengajakannya kembali kepada malaikat Lalu Allah memerintahkan jin dan malaikat untuk sujud kepada Adam Tetapi iblis telah membantah Tetapi iblis telah membantah Apa aku harus bersujud kepada Adam? Aku lebih baik darinya Aku diciptakan dari api Sedangkan Adam diciptakan dari tanah Lalu Allah pun murka Wahai iblis Wahai iblis Keluarlah kamu dari surga Sesungguhnya kamu termasuk golongan orang-orang kafir Iblis pun berkata Baiklah aku akan keluar dari surga Tapi ada syaratnya Syaratnya adalah Yang pertama Beritangguhlah aku sampai hari kiamat untuk menggoda-goda manusia anak cucu Adam Lalu beritangguhlah aku sebentar di surga untuk menggoda Adam Baiklah lakukan sesukamu Lalu Allah pun menciptakan manusia kedua yang terbuat dari tulang rusuk Adam Yaitu Hawa Hawa adalah perempuan pertama yang dijadikan pasangan untuk Nabi Adam Allah menguji Nabi Adam dan Hawa untuk boleh menikmati semua Semua kenikmatan yang ada di surga Kecuali satu pohon Allah melarang Adam dan Hawa untuk mendekati pohon itu Lalu iblis pun langsung membuat rencana Ia merencanakan untuk menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon itu Dengan cara memakan buah yang ada di pohon itu Sayangnya Adam dan Hawa pun tergoda oleh iblis Adam dan Hawa pun memakan buah itu Iblis pun terpawa terbahak-bahak Hahaha aku berhasil Aku berhasil Aku berhasil Aku berhasil Lalu baju mereka pun hilang Mereka pun menggunakan daun-daun dari surga sebagai pakaian Lalu mereka pun bertobat Allah pun menerima taubat mereka Tetapi mereka harus Mereka pun dikeluarkan dari surga Dan memulai hidup Mereka pun tinggal di bumi Tetapi sayangnya mereka dipisahkan oleh Allah Lalu Allah pun menyatukan mereka kembali Mereka pun bertemu di bukit Jabal Rahmah Alhamdulillahirrahmanirrahim Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!